Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Metaverse Farm sekalian saya ingin mereview perkembangan cabai rawit putih yang ditanam di kresek beberapa waktu yang lalu ini begitu kita berikan media kreseknya langsung masukkan diji bisa dilihat di video tutorial berikutnya nah ini ada biji sawit nah ini sengaja jadi ini sekaligus menyemai biji sawit jadi kalau cabainya sudah habis nanti pohon sawitnya bisa kita pindahkan ini mengantisipasi tahun tahun berikutnya kalau ada kenaikan harga minyak goreng bisa buat sendiri di depan sudah ada dua nah jadi ini juga diambil dari pohon yang ada di depan yang kemarin kita review ya pohonnya nanti kita lihat tuh di depan tuh pohon sawitnya tuh ya pohon sawitnya itu pohon alpokat tinggal tunggu buah ya tinggal lenggu buah ke pohon manggis nah jadi ini kita kalau melakukan pembibitan sekaligus ya tumpang sari dengan tanaman yang jangka pendek ya ini cabai nah ini hasilnya ini tanpa ada pupuk tambahan sama sekali ya tuh oke ya ini yang lain juga jadi di bawahnya ini kan kita semai sawit di sawit nah kemudian nanti tinggal mindah kalau cabainya sudah habis nah untuk semai-semai buah-buahan yang lain juga prinsipnya sama ya jadi bisa di tambah tanaman jangka pendek ya kemudian kita tidak usah memikirkan bijinya dari jenis apa ya random saja ya nanti gampang di topping ini sambil contoh pondurian kita ambil biji random ya random tumbuh besar jadi ini tidak usah diurus karena ini tumbuhnya dari biji ya nah kemudian ketika sudah tinggi seperti ini kan lama buahnya prosesnya ya nah ini kita topping ya kita topping disini kita ganti cabang ya nah ini cabangnya ada ada tiga jenis ya ini kasih cabang 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 ya bisa macam-macam varitas tergantung yang kita mau ya ini yang bawah ini gabungan nih ada power ada musangking ada tembaga ya jadi tiga nah kemudian yang atas ya ini ini kalau dibuangkan sayang nih kita sambung akar disini ini udah udah menyatu sambung akarnya jadi nanti ini tinggal dipotong nah ini ditanam lagi dipolybek nah atasnya juga sama nanti di topping lagi ya jadi kita bisa menghemat waktu ya kalau kita dari biji kan lama dan tidak kuat ya dari biji maksudnya semainya langsung tapi kalau dari akar ya dari akar itu ini akar akarnya juga nanti akan menjadi akar tunjang yang yang bisa menunjang pohon seolah-olah seperti tumbuh alami ya seperti itu ya jadi kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita karena ini pepaya tumbuh liar bagus cukur tapi sayang ini pepaya laki-laki kayaknya ya tapi jangan dibuang nanti kita sambung jadi nanti kita sengaja tidak kita buang akan kita sambung dengan pepaya jenis lain ini di samping gubuk bukan kebun percobaan tapi hanya sekedar memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ini kalau kita punya banyak lumayan juga lumayan juga itu itu ya hampir seragam ini tidak dirawat tidak dirawat itu lihat lukar-lukar campur-campur pohon singkong pohon apa ya ini tanahnya ini kelihatannya subur ya kelihatannya subur ya pohon-pohon kelihatannya subur ini pohon jambu juga subur tapi sebenarnya ini adalah tanah gersang yang kita modifikasi ya modifikasi tanah menjadi subur itu nanti akan kita buatkan video sendiri ya bagaimana menjadikan tanah gersang menjadi subur salah satu diantaranya adalah kita timbun sampah-sampah sampai busuk sendiri ya sampai busuk sendiri ya dari sisa-sisa batang sisa-sisa daun ya nanti kalau sudah busuk sendiri otomatis akan jadi pupuk ya ya kita lihat sana tuh pohon singkong nanti tuh nggak usah diambil ya biar busuk jadi pupuk begitu ya ya itu nilai ekonominya sama dengan kita panen ya jadi ini kalau kita kembalikan ke alam ya itu udah udah ber kali-kali tumbuh ya jadi kalau misalnya kita nggak ambil otomatis kan busuk terus tumbuh lagi busuk lagi busuk lagi terus ini nanti lahannya jadi subur ya jadi nanti akar-akar buah-buahan itu ya seperti pohon alpokat pohon sawit pohon apa itu akan mengambil nutrisi dari singkong-singkong busuk itu gitu loh nah jadi kalau mau lebih efektif lagi ya kita biar kambing biar sapi jadi itu daun singkong daun atau macem-macem itu itu di apa namanya buat pakan ternak nanti kotorannya buat pupuk alami ya tapi itu kan memerlukan perawatan khusus kalau ini kan batang singkong dilempar tumbuh sendiri biar ya ini betul-betul batang singkong buahnya besar-besar ya tapi ya maklumlah disini orang gak pada suka singkong ya jadi itu dianggap sebagai ya makanan yang tidak berkualitas ya jadi oke lah daripada diambil terus tenaganya lebih besar daripada biayanya ya lebih besar daripada hasilnya ya dibiarkan aja lah membusuk jadi pupuk alami begitu jadi seperti itu ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati